Intro TK dan MDTR Riyadul Hikmah Cukenang Ahad 22 September 2024 Semarak selenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah yang dikuti antusias tak hanya siswa, guru, orang tua pun hadir menyimak urayan hikmah dari Kak Mal Sang Pengkisah kita simak liputan selengkapnya Pemirsa, Semarak dan Kebahagiaan tengah dirasakan keluarga besar TK dan Diniah Riyadul Hikmah Desa Nyalindung Kecamatan Cukenang Ahad 22 September 2024 dalam rangkaian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah yang diawali dengan tampilan seni siswa dan tradisi SAWER selain jajaran pengurus yayasan dan pengelola sekolah hadir tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dan kepala sekolah terdekat dari keberadaan yayasan Riyadul Hikmah suasana semakin siang semakin terasa khidmat penuh makna ketika panitia pada PHBI tahun ini menghadirkan penceramah yang sedang fenomenal multi-talenta Kak Mal Sang Pengkisah yang dikenal memiliki kemampuan menirukan 80 karakter suara kepiawayan mendongeng dan berkisahnya membuat hadirin lintas musya ini tak ada satupun yang beranjak dari tempat tutupnya hingga sesi ceramah berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nampilkan Kambang Tuhan Kenapa? Tidak Pak Mal mau nanya Kamar ingin rame-ramenya ayat 17 Agustus acara? Indonesia 78 Pintar bener Wajar Presiden Indonesia Nukahiji Nukahiji Sekarang 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 amin ya Allah ya Allah ya Rupa alamin Pak Ustadz ibu-ibu bapak-bapak sedainan lukang jualan Sementara itu menurut guru pembimbing dan kepala sekolah kehadiran Kak Mal pada momentum siar Maulid Nabi tahun ini saat memberikan kesan dengan metode penyampaian kisahnya yang menarik penuh edukasi dan motivasi masyarakat khususnya pengumian anak-anak dinia orang tua dari TK dinia Alhamdulillah sangat tentunya sekali Pak karena acaranya acara dinia sama acara TK yang kami libatkan itu adalah orang tua dinia sama orang tua siswa TK gimana kesannya selama ikuti cerama Kamal bagus atau tidak sangat luar biasa sekali Bapak buat anak-anak itu khususnya ya buat anak-anak sangat cocok sekali buat anak-anak dikarenakan karena itu yang jadi ciri khas Kamal itu adalah bonekanya itu sama suara-suaranya itu yang bisa berubah-rubah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kamal bisa terserap oleh anak-anak khususnya umumnya saya kepada semuanya juga semoga saja isi pesan dari penceramah ini akan menjadi pedoman anak bidik mengenal Rasulullah Muhammad SAW sejak usia dini dan mengamalkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari Iman Sulaiman untuk kabar Janjuk TV Terima kasih telah menonton